Intro Pak Kiyai ini boleh dijelaskan kemarin kan Ada berita atau babar katanya pihak EBUI Mencekal atau melarang ya Hilm Qiblat untuk ditayangkan karena mendeskribikan agama Islam gitu Seperti apa mungkin melarang atau mungkin himbawannya gitu Pak Kiyai Ya saya kan melihat di beberapa media sosial Kemudian ada poster orang kayak Ruku Kemudian kepalanya kembali terbalik Judulnya Qiblat Memang banyak yang nanyakan ke saya juga Ini tanggapan MUI bagaimana Kiyai dan seterusnya Ya baik di Twitter saya, di IG saya ya Bahkan ada yang japri ke saya Nah saya buka tentang Qiblat Ternyata di Qiblat itu hanya satu makna Arah Qiblat dimana kita menghadap umat Islam Untuk melaksanakan ibadah sholat Kita nyebutnya Ka'bal lah Kalau sekarang dulu kan Qiblatnya Betal Magdis Nah saya kok melihatnya menjadi serem ya Gambarnya itu gambar orang yang ya kayak hantu gitu Terus Ruku tapi kepalanya kebalik tangannya satu yang kelihat Seakan-akan membuat orang menjadi takut dan serem untuk melaksanakan ibadah sholat Nah saya memang berpikir awal Wah ini cara promosi orang Pastilah biar orang pada nonton Kalau kita kritik malah dia senang kan Karena viral Kemudian orang mau nonton Saya bilang ya ini gambarnya serem Dan beberapa ada film-film horror kok menggunakan term agama Ya istilah-istilah agama itu kok gak tepat Janggal rasanya Qiblat yang menurut kami itu baik Dan sakral kok kayak dibikin mainan gitu ya sama mereka itu Saya berpikir ini kok keterlaluan Saya bilang udah ini jangan ditonton Di take down Harus dilarang Karena ini sudah melukai Namanya perasaan itu memang subjektifitas kami Dan ternyata Saya yang melihatnya Dan beberapa netizen dan teman-teman juga Mempunyai persepsi yang sama Kan berarti bukan saya pribadi Tapi banyak orang yang sama dalam melihat Poster dengan judulnya yang kontradiktif Dan membuat perasaan kita tidak nyaman Memang sempat heboh Ya saya selesai itu Dimuat di beberapa media Dan juga netizen juga menanggapi Suatu saat Ada yang menghubungi saya Dari pihak yang produsennya Ya saya persilahkan Ya termasuk juga Datang ke Majelis Ulama Indonesia Saya temuin Kemudian mereka minta maaf Ya sebenarnya itu bagus Kalau Anda minta maaf Karena kami pun juga merasa terganggu Di bulan Ramadan ini Melihat Suatu yang sakral oleh Anda Dibikin poster yang kurang enak Temanya yang kurang tepat Nah kemudian dia mengubah poster Saya bilang gak cukup mengubah poster Harus diubah dengan judulnya Karena judul dan poster satu kesatuan Dalam hal ini membuat kita gaduh Nah kalau Anda mau Ya silahkan Kalau gak mau ya gak usah minta maaf Berarti Anda masih kurang rela Untuk mengubahnya Alhamdulillah Diskusi mereka mau Mengikuti kami dan Mau mengubah film Kiblat itu dengan tema lain Dan dengan poster yang beda Sampai sekarang kami juga belum mendengar Dan kami tidak dalam kerangka menuntut Diusulkan ke kami Tidak Tapi sampai sekarang saya belum mendengar Perubahannya itu apa Dan posternya apa Mungkin lagi mikir mereka juga Mencari inspirasi kan susah Tapi berkenaan dengan isi Tentunya kita baru melihat trialnya ya Itu kan berkisah tentang Di kampung yang penuh mijik Dan penuh penyimpangan Dalam konteks keberagaman Tapi dia tokoh masyarakat Kemudian datanglah orang yang baik-baik Termasuk anaknya Dan dia melakukan perubahan Dengan adhan dan sholat dan seterusnya itu Sebenarnya isinya sih kalau sekilas ya Saya pikir biasa saja Seperti film horror Tapi detilnya seperti apa Saya juga kurang tahu Dan itu rananya Lembaga sensor film Bukan lembaganya MUI Tapi Dalam konteks poster dan judul itu Meskipun sudah lolos sebenarnya Di lembaga sensor film Tapi Belum lolos dalam perasaan kami Sehingga Kalau ada orang bebas berekspresi Maka kami pun bebas untuk melakukan Kritisi dan melakukan protes Sentunya Namanya di zaman Di demokrasi Kebebasan itu Dan itu kembali kepada Norma-norma kita Kalau tidak menggunakan term agama Ya saya pikir silahkan saja Itu bukan ranahnya kami Ada bidang Bagian lain atau bidang lain Yang lebih kompeten dari kami Tapi Yang mereka Apa namanya Kan Pak Kiai Dengan Bihak MUI Meminta untuk mengganti Judul dan poster Ya Pak Kiai Ya Apakah mereka akan Mengganti Dalamnya Sin-sinnya itu Pak Kiai Karena kan Kalau ganti judul kan Pasti kan Beda juga Isi tayangannya Pak Kiai Mereka akan Menjelaskan seperti itu Pak Kiai Saya tidak detil Seperti itu Karena kami juga tidak Minta untuk Dalam Karena dalam itu Kami tidak Kompeten Tapi paling Kalau memang nanti Ada reaksi Ketika kami nonton Juga ada Sesuatu yang menyimpang Tentu kami akan Ya memberikan Masukan pada mereka Kami berharap Lembaga sensor film itu Pekah Hal-hal yang seperti ini Pekah Kan disana juga Katanya juga masih Dalam proses lah ya Tapi Berkenaan dengan Poster dan Judul film Dirubah Sin-sin Kami tidak sampai Pembahasan itu Karena yang kami Kritis saat itu adalah Soal Judul dan Posternya Dia memberikan Nyamka waktu Tidak kan Serserah pada mereka Tapi mereka punya Target Tentang Tayangnya Bulan Juni Sudah tayang Berarti otomatis Mereka akan Secepatnya mengubah Karena harus diusulkan Kembali ke Lembaga sensor film LSF Pasti segera Mereka Tapi memang Kami tidak ada Kepentingan untuk Tenggang waktu Dengan scene Kami tidak ada Kepentingan Kepentingan kami adalah Jangan sampai Kreativitas kita itu Mengganggu terhadap Sakralitas Keyakinan orang lain Termasuk disini Yang mayutas umat Islam Yang pasti nonton Banyak adalah umat Islam Dan kisahnya-kisahnya pun Juga relatif Dekat religi Tapi dihororkan Mungkin karena Pasarnya Kita bisa memahami Teman-teman Produsen Kreativitas itu Mengarah kepada Yang memungkinkan Banyaknya Animo Atau sambutan Masyarakat Untuk menonton Karena juga di dalamnya Selain dia kreativitas Juga ada Soal bisnisnya Pastilah Hal itu Tapi ya Sah-sah saja itu Tapi Tidak boleh Masuk pada Rania religi Yang itu Melukai perasaan kita Pak Kayi Ini kalau misalnya Nanti seandainya Judul sama Posternya sudah dirubah Dengan judul Dan poster yang lain Tapi Isinya itu Nanti seandainya Masih ada yang Mendiskreditkan Islam gitu Pak Itu akan Melakukan Kritis lagi Gak sih Pak Kayi Seluruh film Kalau ada yang Mendiskreditkan Islam Pasti kami lawan Bukan hanya Mantan Qiblat Bukan mantan Qiblat Seluruh film Dalam dan luar negeri Kami kritisi Kami harus melindungi umat Dia akan Sampaikan kepada umat Ini film tidak benar Karena film pun juga Bawa misi Pasti Maka film dalam Luar negeri Luar negeri Film religi Atau tidak Tidak religi Kalau itu menyinggung agama Pastilah kami Memberikan tuntunan Perlindungan kepada umat Bahwa film ini Tidak benar Dan seterusnya Pasti Bukan hanya film ini saja Kami Apapun yang berkembang Mengenai dengan keagaman Pasti kami memberikan respon Diminta Ataupun tidak diminta Biasanya Kalau dari KPI itu Pemijasama gak sih Sama MW Pak Kayi Misalnya Kita masukkan nih Ada gaman kayak gini Nyalahiyat Lalu Islam gak gitu Ada Diskusi seperti itu Gak sih Sebenarnya di LSF itu LSF itu Ada Unsur keagamaannya Di sana Mungkin Kelewat ya Dari mereka Ada unsur keagamaannya Sehingga kita Tidak harus secara Kelembagaan Tapi ketika Ternyata Dia bocor Lewat Dan itu Menimbulkan sesuatu Yang menggesek Pada Norma agama Ya kami pasti Merespon Disitu juga Ada di unsur keagamaan Di ormas keagamaan Ada di LSF itu Tapi mungkin Sekian banyak film Yang ditonton Lewat kan Barangkali Oleh karena itu Kita Kita memberi nasihat Kami tidak ingin Menghancur kreatifitasnya Teman-teman Di produsen film Tapi tolong Ketika mengangkat Religi Itu sesuaikan Dengan makna Religi Dan ajaran Di dalam Religi itu Jangan Merusak Kreatifitasnya Tetap ada Hudud Dan Dawabit Jadi ada Ada batasan Ada kriteria Kebebasan Seseorang Itu kan dibatasi Oleh kebebasan Orang lain Maka kalau Dia bebas Berkreatifitas Kami juga Punya kebebasan Untuk melakukan kritik Karena sudah masuk Pada ranah kami Kalau Memangnya Menyebut Dengan nama lain Seperti Memangnya Sundil Bodong Bodong Memangnya apa Mister Ngesot Gak ada urusan Kita Tapi ketika Atas Mengandas Nambahkan Agama Beberapa Tema Yang itu Pas dengan Nama-nama Di dalam Ritual kita Kita pasti Melakukan Kritik Kalau itu Tidak sesuai Dengan Ajaran Islam Tidak perlu Nemuin saya Itu kan juga Untuk publik Kami sudah Beri nasihat Nanti kita menjadi Tukang sensor film Jadi tidak perlu Ketemu kita Silahkan Ngerti sendiri Bahwa Ketika masuk pada Soal keagamaan Perhatikan Ajaran keagamaan Dan perhatikan Perasaan publik Karena nanti Menjadi kontraproduktif Tidak ditonton Malah bisa diperkarakan Penudahan agama Bisa diperkarakan Dengan Hal-hal yang malah Membuat mereka Sibuk sendiri Bukan bagaimana Mendapat sambutan baik Di mata masyarakat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati